Dengan kekuatan Jitiansing saat ini, membunuh Duanmu Feiyu tidak akan sulit. Namun, tujuannya adalah untuk menimbulkan kekacauan di klan Duanmu. Itu tidak sesederhana membunuh Duanmu Feiyu. Itu sebabnya dia dengan sabar membujuk Su'er. Su'er bukan gadis biasa. Dia adalah putri dari suku selatan tertentu. Dia berpendidikan tinggi, masuk akal, dan cerdas. Dia segera memahami tujuan kunjungan Jitiansing dan menebak niat sebenarnya. Jika tebakan Su'er benar, Tuan Mudaji ingin menggunakanku untuk berurusan dengan Duanmu Feiyu, dan kemudian berurusan dengan klan Duanmu, kan? Su'er menjadi tenang dan bertanya dengan suara tenang, tapi aku sekarang sangat dicintai oleh Duanmu Feiyu. Aku akan segera menjadi istrinya, dan bahkan ibu pemimpin klan Duanmu di masa depan. Tuan Mudaji, mengapa saya harus melepaskan kekayaan dan kemuliaan seperti itu dan bergabung dengan Anda untuk menangani Duanmu Feiyu? Sebelum Jitiansing dapat berbicara, Yunyao mengungkapkan seutas senyum dingin dan berkata, Nona Su'er, Anda masih menyelidiki sikap kami bahkan sekarang. Duanmu Feiyu adalah Tuan Muda Hedonistik yang melakukan segala macam kejahatan. Wanita yang tak terhitung jumlahnya telah dipermainkan dan dirusak olehnya. Anda hanya salah satunya. Paling lama dalam tiga bulan, dia akan meninggalkan atau membunuhmu saat dia lelah bermain denganmu. Ada pun untuk menikahimu dan menjadikanmu ibu pemimpin klan Duanmu. Itu hanya kata-kata berbunga-bunga yang digunakan untuk membuatmu bahagia. Bahkan seorang anak berusia tiga tahun tidak akan mempercayai mereka. Ekspresi Su'er berubah lagi ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia akhirnya yakin bahwa pihak lain telah bersiap. Dia mengenal Duanmu Feiyu dengan sangat baik. Setelah hening sejenak, dia menatap Jitiansing dan bertanya lagi, tapi bagaimana saya bisa percaya bahwa Tuan Muda Ji memiliki kekuatan untuk melawan klan Duanmu. Jika rencananya gagal, kita semua akan mati tanpa kuburan. Jitiansing tersenyum percaya diri dan berkata dengan suara dingin, kamu tidak perlu percaya padaku, karena kamu tidak punya pilihan. Hanya ada dua jalan di depan Anda. Entah Anda melakukan apa yang saya katakan, dan saya akan membantu Anda melarikan diri dari Central State dan membunuh Duanmu Feiyu. Jika tidak, Anda akan tinggal di sini selamanya, terjebak dalam cakar Duanmu Feiyu, sampai dia meninggalkan Anda atau mempermainkan Anda sampai mati. Jitiansing menatap Suer dari atas. Nada suaranya tegas dan percaya diri. Kata-katanya sangat lugas, tapi Suer tidak bisa membela diri. Memang, dia seperti burung dalam sangkar sekarang, dan dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan atau melarikan diri. Jika dia tidak bertemu Jitiansing, akhir hidupnya akan menyedihkan. Suer mengerutkan bibirnya dan merenung untuk waktu yang lama sebelum dia menganggup dan berkata, karena Tuan Muda Ji bersedia membantu, gadis kecil ini sangat berterima kasih. Saya bisa berjanji kepada Anda, tetapi saya perlu tahu apa yang Tuan Muda Ji ingin saya lakukan terlebih dahulu. Ekspresi Jitiansing tenang saat dia berkata, ini sangat sederhana. Setelah saya mengeluarkanmu, kamu harus menyebarkan berita ke seluruh Central Continensity. Apa yang baru saja dikatakan Duanmu Feiyu kepada Anda, Anda harus menyebarkannya kata demi kata. Anda harus memastikan bahwa semua orang mempercayainya. Su, Er tertegun sejenak. Dia bertanya dengan tak percaya, hanya itu. Dia awalnya berpikir bahwa apa yang Jitiansing ingin dia lakukan akan sangat sulit dan berbahaya. Namun, dia tidak menyangka akan sesederhana menyebarkan berita. Jitiansing menganggup dan berkata, benar, sesederhana itu. Tentu saja, jika Duanmu Feiyu memberitahu Anda rahasia lain, atau jika dia mengatakan sesuatu yang keterlaluan, Anda juga dapat menambahkan minyak ke dalam api dan menyebarkannya. Su, Er menghela nafas lega seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia buru-buru menganggup dan berkata, tidak masalah, aku pasti akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, ada formasi besar misterius yang didirikan di halaman superior. Ada juga banyak penjaga dan penjaga tersembunyi, jadi pertahanannya sangat ketat. Duanmu Feiyu bahkan mengenakan gelang ajaib bulan emas untukku. Ada formasi yang kuat di atasnya, jadi aku tidak bisa meninggalkan halaman superior. Bahkan jika saya berhasil melarikan diri, dia akan dapat dengan cepat menemukan saya dengan bantuan gelang ajaib bulan emas. Setelah dia selesai berbicara, dia sedikit mengangkat ujung rok panjangnya dan merentangkan kaki kanannya. Gelang emas gelap terlihat di pergelangan kakinya yang cantik dan halus. Itu memancarkan cahaya kemasan redup dan aura formasi. Ji Tian Xing menatap gelang ajaib bulan emas dan mengukurnya. Kemudian, dia dengan percaya diri berkata, formasi hebat dan penjaga tersembunyi di halaman superior bukan apa-apa bagiku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyelinap ke kamarmu? Adapun gelang ajaib bulan emas di pergelangan kaki Anda, itu hanya harta kelas asal surga. Saya dapat membantu Anda memecahkannya sekarang. Mendengar kata-kata ini, mata Su R dipenuhi dengan kegembiraan. Dia juga agak bersemangat. Karena kekuatan dan metode Tuan Mudaji sangat cemerlang, maka Su R bisa tenang. Segera setelah itu, Ji Tian Xing menghabiskan satu jam untuk mematahkan formasi pada gelang ajaib bulan emas dan secara pribadi melepaskannya. Tanpa pengekangan Golden Moon Magical Bracelet, Su R akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Suasana hatinya menjadi lebih bersemangat. Langit sudah gelap dan tirai malam akan turun. Ji Tian Xing dan Yun Yao membawa Su R keluar dari ruangan dan diam-diam berjalan keluar. Ji Tian Xing menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Dia tahu situasi dalam radius 400 meter seperti punggung tangannya. Dia dapat menemukan penjaga yang berpatroli dan penjaga tersembunyi sebelumnya. Mereka bertiga dengan cerdik menghindari para penjaga dan penjaga tersembunyi itu dan diam-diam tiba di sudut tembok halaman. Setelah Ji Tian Xing menggunakan seni formasinya yang hebat untuk menghancurkan formasi pertahanan yang hebat, dia dengan mulus membawa Yun Yao dan Su R keluar dari halaman superior. Ketika tiba waktunya untuk menyalakan lentera, mereka bertiga meninggalkan jalan Sui King dan memasuki Cloud Mist Inn di kota. Setelah mereka bertiga memasuki ruangan, Su R buru-buru berlutut di depan Ji Tian Xing dan membungkuk padanya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Tuan Mudaji karena telah menyelamatkan hidupku. Su R tidak akan pernah melupakan kebaikan yang begitu besar. Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan tak terlihat untuk membantunya berdiri. Dia berkata dengan ekspresi tenang, Nona Su R, jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, lakukan apa yang saya perintahkan. Saya tahu Anda membenci Duan Mufei Yu, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya untuk membalas dendam. Selama Anda dapat melakukan apa yang saya perintahkan, dia akan diserahkan kekutukan abadi dan akan mati tanpa keraguan. Mata Su R melonjak dengan kebencian dan niat membunuh. Dia menganggup dan berkata, Tuan Mudaji, jangan khawatir. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Ketika saya dipenjara di halaman superior, saya dipenuhi dengan keputus asaan dan penghinaan. Saya berpikir untuk bunuh diri berkali-kali. Namun, alasan mengapa saya menanggung penghinaan dan hidup sampai hari ini adalah karena saya ingin menunggu kesempatan. Aku ingin melihat binatang Duan Mufei Yu itu mati dengan mataku sendiri. Ji Tian Xing menatapnya, melihat ekspresi dan nadanya yang tulus, dia menganggup dan berkata, Itu benar. Orang jahat harus membayar harga atas perbuatan jahat mereka. Anda tidak perlu saya mengajari Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan? Suer menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tenang, Tuan Mudaji tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Suer sudah memiliki rencana dan metode. Sudah larut. Aku akan mengurus masalah ini sekarang. Kalau tidak, besok malam, Duan Mufei Yu akan mengetahui bahwa saya telah melarikan diri. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi. Suer membungkuh dan berkata dengan hormat, Sekali lagi, terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Mudaji dalam menyelamatkan hidupku. Gadis kecil ini akan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Suer berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia diam-diam meninggalkan Cloud Mistin. Ruangan menjadi tenang. Yun Yao menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan bertanya, Tian Xing, kamu sangat percaya padanya sehingga kamu membiarkannya pergi begitu saja. 632 Ji Tian Xing percaya bahwa Suer tidak akan mengingkari kata-katanya dan pasti akan melakukan apa yang dia perintahkan. Namun, dia tidak akan sepenuhnya mempercayai Su, R dan sudah melakukan persiapan sebelumnya. Ketika dia membantu Suer memecahkan gelang ajaib bulan emas, dia diam-diam membuat jejak formasi di tubuh Suer. Jejak itu tidak terlihat dan hanya dia yang bisa merasakannya. Dia bisa menggunakan jejak itu untuk mendeteksi lokasi Suer. Jika Suer menepati janjinya dan melakukan apa yang dia janjikan, jejak itu secara alami akan hilang setelah beberapa hari. Jika Suer diam-diam kabur, dia bisa dengan cepat menangkapnya. Ji Tian Xing menjelaskan kepada Yun Yao dan tersenyum. Singkatnya, kamu tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Baru saat itulah Yun Yao santai. Dia menganggup dan berkata, saya harap Su, R dapat berguna. Jika tidak, kami akan memberi tahu musuh. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan pasti, bahkan jika operasi pertama kita tidak berhasil, kita masih bisa menemukan kesempatan lain. Duan Mu Feiyu adalah tuan muda hedonistik. Siapa yang tahu berapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan dan berapa banyak kekejaman yang telah dia lakukan. Jika kita menggunakan dia sebagai titik terobosan, kita pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum menenangkan diri. Mereka berdua duduk bersila di tempat tidur dan diam-diam bermeditasi untuk berkultivasi. Malam berlalu dengan cepat. Pada pagi hari kedua, Ji Tian Xing dan Yun Yao selesai berkultivasi pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya menggunakan teknik rahasia untuk mengubah penampilan mereka dan meninggalkan ruangan bersama. Ketika mereka sampai di aula utama penginapan, mereka melihat sekelompok orang berkumpul di pintu masuk. Semua orang menatap dinding di pintu masuk dan saling berbisik tentang sesuatu. Mereka berdua saling memandang dan berjalan ke pintu masuk dengan keraguan di hati mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke dinding di luar. Mereka melihat selembar kertas suan besar menempel di dinding. Ada lebih dari seribu kata yang tertulis di atas kertas dan disusun menjadi lebih dari sepuluh baris. Putra kedua dari patriar keluarga Duanmu, Duanmu Huang, Duanmu Feiyu, benar-benar bajingan tercela dan tak tahu malu. Dia lebih buruk dari babi dan anjing. Tiga tahun lalu, Duanmu Feiyu menyukai putri keluarga Yu di Central State City. Dia mencoba memaksanya beberapa kali tetapi gagal, jadi dia berkomplot melawan keluarga Yu. Keluarga Yu benar-benar dimusnahkan. Hanya putrinya yang masih hidup, tetapi dia diculik oleh Duanmu Feiyu. Setelah tiga bulan disiksa, dia dibunuh dengan kejam. Dua tahun lalu, Duanmu Feiyu bertanggung jawab atas kehancuran Tian Feng Lou di kota Siang dan pembunuhan hampir seribu orang. Duanmu Feiyu dan Duanmu Feiyu membunuh Duanmu Feiyu Duanmu Feiyu Duanmu Feiyu mencoba membeli Duanmu Feiyu milik Duanmu Duanmu Feiyu dan membeli Duanmu Duanmu Feiyu Dalam dua tahun terakhir, ada tiga wanita muda yang menghilang secara misterius di Water Plain City. Tidak ada yang tahu apakah mereka mati atau hidup, dan tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Dia rakus akan kecantikan, jadi dia diam-diam mengirim orang untuk menculik ketiga wanita muda itu dan memenjarakan mereka di halaman superior di Jalan Sui King. Dia bergiliran bermain dengan dan merusak mereka. Setelah beberapa bulan, dia membunuh mereka bertiga. Ketika Jitian Sing dan Yun Yao melihat isi kertas itu, seringai muncul di mata mereka. Tidak ada keraguan bahwa ribuan kata di atas kertas itu semuanya tentang kejahatan yang dilakukan oleh Duanmu Feiyu. Namun, di antara selusin kejahatan, beberapa yang terakhir adalah yang paling penting dan paling menarik. Selama lima tahun terakhir, Duanmu Feiyu telah mengambil keuntungan dari posisinya untuk mengisi kantongnya sendiri dan dengan sembrono mengambil alibisnis dan sumber daya keluarga Duanmu untuk disiasiakan dan dinikmati sendiri. Apalagi setelah Duanmu Yulong terbunuh, Duanmu Feiyu menjadi semakin tak terkendali. Dia diam-diam telah merebut enam belas bengkel pil dan manor, dan nilainya tak terukur. Setelah Duanmu Yulong meninggal, Duanmu Feiyu sangat terkejut. Dia menghabiskan hari-harinya dengan memanjakan diri dalam kenikmatan indria dan memanjakan diri dalam kenikmatan mabuk. Duanmu Feiyu bahkan mengira bisa menggantikan Duanmu Yulong dan menjadi kepala keluarga Duanmu selanjutnya. Dia selalu berpuas diri dan menganggap dirinya sebagai penerus keluarga. Lebih dari seribu kata ditulis di atas kertas, mengumumkan semua perbuatan jahat Duanmu Feiyu kepada publik. Selain itu, kata-kata yang diucapkan Duanmu Feiyu di halaman superior kemarin juga tertulis di atas kertas. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama mengerti bahwa masalah ini pasti dilakukan oleh Suer. Ada lebih dari 30 orang yang mengelilingi pintu masuk, dan kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dari Central State City. Setelah semua orang selesai membaca isi kertas, mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget dan berdiskusi dengan kemarahan yang benar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tuan muda kedua Duanmu bukan hanya seorang playboy hedonistik, tetapi dia juga melakukan begitu banyak perbuatan kejam dan jahat. Sepuluh atau lebih tragedi yang disebutkan di sini semuanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak menyangka semuanya dilakukan oleh Duanmu Feiyu. Itu benar. Dengan kekuatan keluarga Duanmu, bukankah mudah bagi mereka untuk memusnahkan keluarga kecil itu? Terlalu kejam, bajingan Duanmu Feiyu itu bukan manusia. Ada banyak rumor di masa lalu yang mengatakan bahwa Duanmu Feiyu telah melakukan banyak hal keterlaluan. Perbuatan jahatnya tidak terbatas hanya pada ini. Duanmu Feiyu hanyalah seorang bajingan. Kakak laki-lakinya baru saja meninggal belum lama ini. Tidak hanya dia tidak terburu-buru membalas dendam untuk kakak laki-lakinya, dia bahkan bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Dia benar-benar tidak manusiawi. Orang ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Duanmu, namun dia benar-benar mengisi kantongnya sendiri dan menggelapkan aset dan sumber daya keluarganya. Orang seperti ini memang pantas mati. Saya baru saja datang dari bagian selatan kota. Saya melihat jalan, gang, restoran, dan kedete semuanya ditempel dengan kertas-kertas ini. Banyak orang membicarakan masalah ini. Siapa yang menempelkan kertas-kertas ini? Siapa yang punya nyali seperti itu? Mungkinkah mereka tidak takut mati? Orang-orang dari keluarga Duanmu terlalu sombong dan lalim, terutama tuan muda dari generasi Duanmu Feiyu. Masing-masing dari mereka lebih ganas dari yang lain. Tentu saja itu akan membangkitkan kemarahan rakyat. Diskusi orang-orang memasuki telinga Jitian Sing dan Yun Yao. Mereka berdua saling memandang dan kemudian diam-diam meninggalkan kerumunan. Mereka terus berjalan menyusuri jalan utama. Dua jam kemudian, keduanya melewati beberapa jalan dan gang. Mereka melihat jalan-jalan, restoran, kedai teh, dan tempat-tempat lain dengan banyak orang semuanya ditempel dengan poster serupa. Setiap poster akan menarik perhatian banyak orang, menciptakan diskusi yang panas. Duanmu Feiyu juga dikutuk dan dikutuk oleh banyak orang. Dalam satu malam, puluhan ribu poster muncul entah dari mana di Central State City. Mereka ditempel di jalan-jalan dan gang-gang, serta tempat-tempat orang berkumpul. Hanya dalam setengah hari, lebih dari separuh penduduk Central State City terkejut. Banyak orang pergi untuk melihat poster-poster ini. Mereka dengan marah berdiskusi dan mengutuk. Central State City gempar, segala macam rumor dan fitnah terbang kemana-mana. Keluhan masyarakat ada di mana-mana. Kebencian mereka terhadap keluarga Duanmu meningkat pesat. Duanmu Feiyu juga menjadi terkenal. Dia menjadi iblis yang dibenci dan dibenci banyak orang. Meskipun orang-orang keluarga Duanmu menemukan bahwa situasinya buruk, mereka dengan cepat mengirimkan sejumlah besar orang untuk merobohkan poster-poster ini di kota. Namun, ada terlalu banyak poster di kota. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Duanmu memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak dapat dengan cepat melepaskannya. Selain itu, banyak orang sudah melihat posternya. Dari mulut ke mulut, berita itu sudah menyebar. 633 Saat tirai malam hendak turun, Jitiansing menemukan tempat persembunyian Suer. Tadi malam, Suer telah mengirim orang untuk memposting lebih dari 60 ribu pemberitahuan di kota. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia menemukan halaman tua di bagian utara kota dan bersembunyi di sana. Hari ini, Central Continent City dipenuhi dengan aktivitas. Dia bersembunyi di halaman sepanjang hari, diam-diam menunggu kabar. Ketika Jitiansing menemukannya, dia pertama kali dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun, dia dengan cepat tenang, kira-kira menebak alasannya. Aku bersembunyi dengan sangat baik, bagaimana Jitiansing bisa menemukanku begitu cepat. Sepertinya dia masih belum cukup mempercayaiku, dia pasti meninggalkan semacam jejak di tubuhku. Atau mungkin, pengaruhnya sangat besar, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan jejak saya. Terlepas dari hasilnya, itu membuat Suer merasa sedikit menahan rasa takut terhadap metode Jitiansing. Jitiansing melihat bahwa sikapnya agak waspada dan menahan rasa takut, jadi dia langsung ke intinya. Nona Suer, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Saat ini, warga kota sedang mendiskusikan keluarga Duanmu dan Duanmu Feiyu. Anda telah memenuhi janji Anda, jadi tidak nyaman bagi Anda untuk terus tinggal di Central Continency. Duanmu Feiyu akan segera mengetahui bahwa Anda lah yang melakukannya. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan memburumu dan membunuhmu. Namun, jangan khawatir, saya akan memikirkan cara untuk mengirim Anda ke luar kota ke tempat yang aman. Su, Er juga diam-diam memikirkan bagaimana cara diam-diam melarikan diri dari Central Continency. Ketika dia mendengar Jitiansing mengatakan ini, dia buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Agar Suer dapat menerima bantuan Tuan Mudaji, saya sudah berterima kasih tanpa henti. Sekarang Tuan Mudaji telah membantu Suer seperti ini, Suer benar-benar berterima kasih, tetapi saya tidak dapat membalas Anda. Jitiansing melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengubah fitur dan penampilan wajahnya. Setelah mengubah penampilannya, Suer berganti menjadi gaun katun dan jepit rambut, seluruh temperamennya benar-benar berubah. Bahkan mereka yang mengenalnya tidak akan bisa mengenalinya dengan mudah. Setelah persiapan selesai, Jitiansing membawa Suer keluar dari halaman lama, bergegas menuju gerbang kota utara Central Continency. Gerbang kota utara adalah yang paling sepi dari empat gerbang kota. Ada lebih sedikit penjaga dan kekuatan pertahanan mereka sedikit lebih lemah. Jitiansing membawa Suer dan berhasil melewati pemeriksaan penjaga gerbang kota, meninggalkan Central Continency. Keduanya berhenti di kaki gunung kecil di luar kota. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam radius 10 mil. Di bawah langit malam, gunung kecil itu sunyi. Jitiansing memanggil Qian Yue dan menginstruksikan, Qian Yue, bawa Nona Suer keluar dari Central State City. Kamu harus mengantarnya ke tempat yang aman. Qian Yue secara alami mengangguk setuju. Suer membungkuk dalam-dalam pada Jitiansing, lalu menunggangi Qian Yue ke langit dan pergi secepat kilat. Jitiansing berbalik dan kembali ke Central State City, bergegas menuju Cloud Mistafaron. Dua jam kemudian, dia kembali ke kamarnya di lantai tiga penginapan. Yun Yao sudah lama menunggu di kamar. Ketika dia melihatnya kembali, dia buru-buru bertanya, Tian Xing, bagaimana situasinya? Jitiansing menganggup dan berkata, jangan khawatir, semuanya telah diurus. Aku meminta Qian Yue mengirim Nona Su, er pergi. Sekarang, kita hanya perlu melihat situasi berkembang. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Duan Mu akan menangani masalah ini. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit khawatir, Tian Xing, apakah ini benar-benar berhasil? Meskipun orang-orang biasa di kota sedang berdiskusi dengan semangat dan menyebarkan banyak rumor, merusak reputasi keluarga Duan Mu, keluarga Duan Mu pasti akan menekan masalah tersebut. Tapi klan Duan Mu pasti akan memikirkan cara untuk menekan badai. Paling-paling, Duan Mu Fei Yu akan dihukum, tetapi dia tidak akan menderita terlalu banyak kerugian. Jitiansing menggelengkan kepalanya. Dia memandangnya dan berkata dengan nada tertentu, Yao Yao, keluarga Duan Mu pasti akan menekan rumor dan tidak akan membiarkan orang biasa menimbulkan masalah. Namun, kali ini, Duan Mu Fei Yu pasti tidak akan mudah. Dia sembarangan menggelapkan aset keluarga Duan Mu. Bahkan jika Duan Mu huang menutup mata dan tidak menghukumnya, bagaimana dengan ibu Duan Mu Yu Long? Seperti kata pepatah, status orang ibu tergantung pada putranya. Nyonya pertama mengandalkan putranya, Duan Mu Yu Long, untuk duduk kokoh di posisi ibu pemimpin keluarga Duan Mu. Sekarang Duan Mu Yu Long sudah mati, Duan Mu Fei Yu senang dan ingin menggantikan posisi Duan Mu Yu Long. Bagaimana Nyonya pertama bisa menelan amarah ini? Entah itu untuk posisinya sendiri atau untuk melampiaskan amarahnya, Nyonya pertama tidak akan membiarkan Duan Mu Fei Yu pergi. Setelah mendengarkan analisisnya, Yun Yao mengangguk setuju. Iya itu benar. Sebenarnya bukan hanya keluarga Duan Mu. Semua keluarga besar memiliki masalah seperti ini. Untuk memperebutkan kekuasaan dan ketenaran, saudara-saudara berbalik melawan satu sama lain dan Nyonya dari masing-masing cabang bersekongkol melawan satu sama lain. Bahkan pelayan dan pelayan harus membentuk kelompok dan saling menekan. Berbicara tentang ini, nada suara Yun Yao sedikit emosional. Sepertinya dia sangat tersentuh. Jitiansing memandangnya dan bertanya dengan prihatin, ada apa? Mungkinkah Anda juga mengalami masalah seperti ini di Cloud Soul Palace? Yun Yao menganggup dan berkata, Cloud Soul Palace bukanlah tempat tinggal gua abadi. Tentu saja, itu tidak terkecuali. Namun, saya selalu menjaga jarak hormat dari merencanakan satu sama lain. Hal-hal itu ditangani oleh ibuku. Juga, saya jarang tinggal di Cloud Soul Palace. Tak satupun dari anak-anak dari generasi yang sama memiliki darah buruk dengan saya. Setidaknya, tidak ada yang berani merencanakan melawan saya. Jitiansing tersenyum dan berkata dengan nada main-main, jangan khawatir. Jika ada yang berani bersekongkol melawanmu, aku akan menyelesaikan skor dengan mereka satu persatu. Yun Yao memutar matanya ke arahnya. Kamu, ah, jangan repot-repot dengan hal-hal sepele ini. Kamu tidak bisa menunda kultifasimu. Benar, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Jitiansing berhenti bercanda dan berkata dengan serius, saya akan terus tinggal di kota dan mengamati situasinya. Pada saat yang sama, saya juga akan mengumpulkan informasi. Adapun langkah selanjutnya, saya harus melihat bagaimana reaksi keluarga duanmu. Namun, Yao Yao, Anda harus kembali ke kediaman raja. Anda tidak bisa bergerak dengan saya lagi. Bagaimanapun, Anda mewakili Cloud Soul Palace. Jika identitasmu terungkap, Cloud Soul Palace akan diseret. Yun Yao tidak ingin pergi. Dia hanya ingin bertarung dengannya dan bekerja sama untuk menangani keluarga duanmu. Namun, apa yang dikatakan Ji Tian Sing sangat masuk akal, dan itu adalah masalah yang sangat penting. Dia merenung diam-diam untuk sementara waktu dan hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke Monark Residence malam ini. Namun, Anda harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, Anda harus mengutamakan keselamatan Anda sendiri. Jika Anda memerlukan bantuan dalam mengumpulkan informasi, beritahu saja Hidden Cloud Pavilion untuk melakukannya. Pavilion Awan tersembunyi keluarga Yun tersebar di seluruh kota di Central State. Ada cabang di setiap kota. Yun Yao memperingatkan Ji Tian Sing sebelum diam-diam meninggalkan Cloud Missed In. Setelah dia pergi, Ji Tian Sing duduk sendirian di kamar dan diam-diam bermeditasi untuk berkultivasi. Malam yang panjang berlalu. Saat fajar keesokan harinya, Kian Yue akhirnya bergegas kembali ke Cloud Missed In dan terbang ke kamar. Jitua, aku kembali. Saya sudah mengikuti perintah Anda dan mengirim Nona Su R ke tempat yang aman. Mendengar suara Kian Yue, Ji Tian Sing mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Men, sangat bagus. Dia sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah, Kembalilah ke kantong brokat seratus harta karun dan istirahatlah. Saya ingin mengumpulkan informasi tentang pergerakan keluarga duanmu sebelum saya memutuskan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. 634. Di kedalaman hutan manggu. Seratus mil di sebelah utara Greenwood City, ada gunung yang menjulang setinggi ribuan kaki. Mansion keluarga duanmu terletak di puncak gunung, tersembunyi oleh awan dan kabut. Ada lebih dari selusin istana kuno dan megah serta deretan bangunan indah dan anggun di puncak gunung. Istana kayu hijau yang menghadap alun-alun di puncak gunung adalah istana utama dan aula pertemuan keluarga duanmu. Setiap kali duanmu huang membahas hal-hal penting dengan para tetua dan pelayan, mereka akan mengadakan pertemuan di aula utama istana kayu hijau. Saat itu masih pagi, dan ada lebih dari selusin pakar keluarga duanmu di aula utama. Mereka sedang membicarakan masalah penting. Duduk di singgah sana utama di aula utama adalah seorang pria paruh bayak kurus dengan janggut. Dia adalah kepala keluarga, duanmu huang. Duanmu huang terdiam, tapi wajahnya muram dan ada sedikit kemarahan di antara alisnya. Ada 12 ahli yang berdiri di kedua sisi aula utama. Mereka adalah tetua dan pemimpin keluarga duanmu. Selain itu, ada seorang pemuda tampan dengan bibir merah dan gigi putih. Dia berlutut di tengah aula utama. Pemuda ini adalah duanmu feiyu. Suasana di aula utama agak menyesakan, seperti langit berkabut di luar. Para tetua dan pemimpin diam di permukaan, tetapi mereka diam-diam mendiskusikan sesuatu dengan indera spiritual mereka. Pada saat ini, duanmu huang mengambil pemberitahuan dengan lebih dari seribu kata di atasnya dari meja di depannya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke duanmu feiyu. Us! Kertas kuning muda mendarat di depan duanmu feiyu dan menyebar di tanah. Kata-kata merah di atas kertas itu jelas. Duanmu huang mengerutkan kening dan membanting meja dengan wajah penuh amarah. Dia berteriak dengan suara yang dalam, kamu bajingan, lihat hal-hal bodoh yang telah kamu lakukan. Dalam satu malam, puluhan ribu pemberitahuan muncul begitu saja di Central State City, menutupi jalan-jalan dan ganggang. Sekarang, semua orang di kota membicarakanmu, dan semua kekuatan bersuka cita atas kemalanganmu. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menertawakan keluarga duanmu kita? Anda anak yang tidak berbakti. Apakah Anda ingin membuat saya marah sampai mati? Duanmu feiyu dimarahi dengan kasar, tetapi dia penuh dengan keluhan dan mencoba yang terbaik untuk membela diri. Ayah, bagaimana Anda bisa percaya pada rumor dan fitnah tak berdasar semacam ini? Klan duanmu kami adalah pohon besar yang menarik angin, menarik mata tamak dari lawan dan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang mengira bahwa lawan kali ini akan sangat tercela, untuk benar-benar menggunakan metode tercela yang hanya akan digunakan oleh manusia biasa? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, duanmu huang berteriak lagi, diam. Anda bajingan, tidakkah Anda tahu apa yang telah Anda kakak laki-lakimu dibunuh oleh Ji Tian Xing, dan mayatnya bahkan belum menjadi dingin. Anda bahkan belum membalas dendam, namun Anda terlibat dalam pesta pora di luar. Di mana kesopananmu? Duanmu Feiyu buru-buru menjelaskan, Ayah, kakak laki-laki terbunuh, dan aku sangat membenci bajingan kecil Ji Tian Xing itu. Aku berharap bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Tapi bukankah Anda menyerahkan masalah ini kepada sesepuh untuk ditangani? Saya lemah dan tidak bisa membantu, jadi saya hanya bisa fokus menjalankan bisnis. Tidak dapat dihindari bahwa saya harus minum dan membicarakan bisnis dengan orang lain. Duanmu Huang mengerutkan kening dan tidak ingin menyelidiki masalah ini. Dia bertanya lagi, lalu bagaimana Anda menjelaskan masalah Anda mengisi kantong Anda sendiri dan menggelapkan harta milik klan? Duanmu Feiyu tentu saja menolak mengakuinya dan menghindari semua kesalahan. Ayah, sebagai tuan muda kedua dari klan Duanmu, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu seperti penggelapan dan penggelapan properti klan? Ini semua dibuat oleh orang-orang tercelai yang dengan sengaja memfitnah saya dan menodai reputasi klan Duanmu. Bagaimana Anda bisa percaya? Sebelum Duanmu Feiyu selesai, suara yang jelas dan bermartabat tiba-tiba terdengar dari pintu masuk Aula Utama. Diam. Mendengar suara ini, Duanmu Huang dan putranya, serta para tetua dan manajer, semuanya menoleh ke pintu masuk Aula Utama. Dua siluet anggun melangkah melewati pintu dan berjalan ke Aula. Yang pertama gaun brokat panjang dengan jepit rambut giok dan mahkota emas. Dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Dia memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang anggun. Dia memiliki aura bermartabat yang berasal dari seseorang yang telah lama berada di posisi tinggi. Dia adalah ibu kandung Duanmu Yulong, istri pertama Duanmu Huang. Di belakang istri pertama ada seorang wanita jangkung dan cantik berjubah hijau dengan aura garang. Dia memiliki kekuatan Sky Origin Stage dan merupakan pelayan pribadi istri pertama, orang kepercayaannya. Istri pertama masuk ke Aula Utama dengan postur anggun. Wajahnya yang dibuat dengan indah dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Dia berjalan ke tengah Aula Utama dan membungkuk ke arah Duanmu Huang. Dia berkata dengan suara sedih, Tuan, Feiyu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Terlalu mengecewakan. Tubuh Yulong belum dingin, tapi bukannya membalaskan dendam kakaknya, dia malah bertepuk tangan dan bersorak. Dia bahkan lebih bahagia dari musuh kita. Sebagai murid klanduanmu, dia tidak setia melayani klan dan bahkan menggelapkan harta milik klan. Ini benar-benar melanggar hukum. Di masa lalu, Anda penyanyang dan pemaaf padanya, biarlah. Tapi kali ini, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa mentolerir dia lagi. Wajah istri pertama sedingin es. Suaranya dingin dan bermartabat. Dia memiliki aura istri Tuan. Para tetua dan orang yang bertanggung jawab semuanya memiliki pemikiran yang berbeda. Setelah mendengar perkataan istri pertama, beberapa orang langsung mengangguk setuju dan meminta Duanmu Huang untuk menghukum berat Duanmu Fei Yu sebagai peringatan kepada orang lain. Duanmu Huang tiba-tiba sakit kepala. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Nyonya, saya sedang mendiskusikan masalah ini dengan para tetua. Tidak nyaman bagi Anda untuk berpartisipasi. Cepat pergi. Duanmu Fei Yu juga dipenuhi amarah. Dia sangat marah sehingga urat di dahinya menonjol. Dia ingin mencekik istri pertama. Namun, di depan Duanmu Huang dan para tetua, dia tidak berani menunjukkan kemarahan atau kebencian apapun. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar ayahnya mengusir istri pertama agar dia tidak menimbulkan masalah di sini. Namun, bagaimana mungkin istri pertama rela pergi? Dia memandang Duanmu Huang dengan kecewa dan berkata dengan suara sedih, Tuan, apakah Anda benar-benar akan melindungi Duanmu Fei Yu? Seperti yang dikatakan rumor, setelah Yulong meninggal, Anda harus mencari penerus lain. Saya, sebagai istri Tuan, akan disingkirkan. Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak memberikan perintah untuk menurunkan saya menjadi selir dan mengangkat istri kedua menjadi istri majikan. Nada istri pertama benar-benar patah hati dan kecewa. Dia tampak seolah-olah dia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Duanmu Huang segera mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, omong kosong. Masalah ini belum diselidiki. Saya sedang mendiskusikannya dengan para tetua. Kenapa kamu ikut campur? Dia memandang pelayan istri pertama dan memerintahkan, King Zhu, segera bawa istri pertama kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, King Zhu tidak tergerak. Istri pertama mengeluarkan setumpuk buku rekening dan file dari lengan bajunya dan berkata dengan senyum dingin, Tuan, saya sudah menduga bahwa Anda akan dirahasiakan oleh Duanmu Feiyu dan percaya bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki bukti Duanmu Feiyu menggelapkan harta keluarga. Ada enam buku rekening dan file. Setiap properti dan properti yang telah digelapkan Duanmu Feiyu selama beberapa tahun terakhir dicatat dengan jelas di buku. 635 Saat suara nyonya pertama turun, seluruh Aola terdiam. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat nyonya pertama dengan ekspresi yang rumit. Alis Duanmu huang terjalin erat saat dia menatap buku akun dan file di atas meja. Dia tidak menjangkau untuk mengambilnya. Dia memahami kepribadian dan metode nyonya pertama dengan sangat baik. Karena dia dengan berani menerobos masuk ke Aola dan berani mengeluarkan bukti di depan semua orang, dia pasti memiliki keyakinan mutlak. Dia tidak perlu melihat buku rekening dan file untuk mengetahui bahwa pasti ada bukti yang tak terbantahkan. Jelas bahwa nyonya pertama telah memanfaatkan kesempatan ini dan tidak akan memberikan kesempatan kepada Duanmu Feiyu untuk membalikkan keadaan. Para tetua dan pemimpin di kedua sisi Aola saling bertukar pandang dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Beberapa dari mereka bertindak seolah-olah masalah ini bukan urusan mereka dan memandang dengan dingin, sementara yang lain bersuka cita atas kemalangan Duanmu Feiyu dan menunggu dia dihukum. Para pemimpin yang mendukung Duanmu Feiyu memiliki pandangan gelap di mata mereka dan tidak berani memohon keringanan hukuman atau menghalangi nyonya pertama. Wajah Duanmu Feiyu pucat pasi saat dia menatap matanya terbakar amarah. Nyonya pertama telah mengkritiknya di masa lalu, tetapi dia hanya menegurnya secara lisan dan tidak benar-benar melakukan apapun padanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa nyonya pertama akan serius kali ini dan menyelidiki kejahatannya begitu cepat. Dia ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Pada saat ini, Duanmu Feiyu akhirnya menyadari rencana licik, kekuatan, dan metode seperti apa nyonya pertama sebagai ibu pemimpin klan. Sepuluh napas waktu berlalu, tetapi Aola itu masih sunyi. Duanmu Huang tidak punya pilihan selain mengungkapkan sikapnya. Dia mengambil buku rekening dan file di atas meja dan membolak-balik beberapa halaman secara simbolis. Isi catatan masing-masing lebih mengejutkan daripada yang terakhir. Ekspresinya semakin gelap dan semakin gelap sampai sedingin es. Bang! Duanmu Huang membanting buku rekening dan file di atas meja dan menatap Duanmu Feiyu dengan marah. Dia mengutuk dengan suara rendah, kamu anak yang tidak berbakti. Kamu sangat mengecewakan. Hatinya dipenuhi amarah, tetapi lebih dari itu, dia jengkel karena gagal memenuhi harapannya. Dia membenci Duanmu Feiyu karena tidak ambisius, rakus akan kesenangan, dan melakukan kejahatan. Terlebih lagi, dia sangat bodoh, tanpa rencana atau kelihayan. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditentang. Duanmu Feiyu tidak berani berdalih lagi. Dia dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud, memohon belas kasihan, Ayah. Saya tahu saya salah. Ketika saya masih muda dan sembrono, saya memang melakukan banyak hal yang salah. Namun, tolong beri saya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Saya pasti akan membuka lembaran baru dan membuka lembaran baru. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Duanmu Huang memotongnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam dengan wajah tanpa ekspresi. Duanmu Feiyu, aku bisa mengabaikan semua kejahatan yang kamu lakukan di luar, termasuk pembunuhan dan pembakaran. Tapi sebagai putraku, kau telah menjejali kantongmu sendiri dan menggelapkan aset dan sumber daya keluarga. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Aku pasti tidak akan melindungimu. Hari ini, saya akan menghukum Anda sesuai dengan aturan keluarga. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengambil kembali semua kekuatan yang Anda miliki di tangan Anda dan menyingkirkan Anda dari posisi Anda. Saya menghukum Anda dengan 90 cambukan dan mengirim Anda ke tebing refleksi di belakang gunung untuk merenungkan kesalahan Anda selama setahun. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan mengganggu bisnis keluarga selama 5 tahun. Setelah mengumumkan hukumannya, Duanmu Huang menatap Duanmu Feiyu dan berteriak dengan ekspresi bermartabat, nanti, kamu akan pergi ke ruang hukuman untuk menerima hukumanmu. Jika kamu berani mengeluh, jumlah cambukan akan berlipat ganda. Hukuman Duanmu Huang untuk Duanmu Feiyu tidak bisa dianggap berat, tapi juga tidak bisa dianggap ringan. 90 cambukan, 1 tahun refleksi, 5 tahun tidak boleh mengganggu bisnis keluarga. Ini semua adalah hukuman yang tidak penting. Hukuman sebenarnya yang menyebabkan Duanmu Feiyu jatuh dari awan kejurang dan kehilangan kekuatan dan statusnya adalah pencopotan posisi dan kekuasaannya. Di masa lalu, dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Duanmu dan mengendalikan bisnis dan bisnis di lebih dari 20 kota. Dia memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar di tangannya dan banyak orang kuat di bawah komandonya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, dia hanya bisa menjadi tuan muda yang malas dan dengan patuh tinggal di rumah untuk berkultivasi. Dia tidak akan pernah bisa menimbulkan masalah lagi. Setelah semua orang mendengar hukuman Duanmu Huang, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang rumit. Nyonya pertama telah mencapai tujuannya, jadi tentu saja dia puas. Dia membungkuk kepada Duanmu Huang dan berkata, Guru memang adil dan adil. Keputusan seperti itu cukup untuk meyakinkan semua orang. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk ke arah Duanmu Huang dan meninggalkan Aula Utama bersama King Su. Beberapa tetua dan pemimpin bersuka cita atas kemalangan Duanmu Feiyu, sementara yang lain diam-diam menghela nafas. Namun, tidak ada yang berani menentang keputusan Duanmu Huang, dan tidak ada yang membela Duanmu Feiyu. Duanmu Feiyu berlutut di Aula Utama dengan wajah pucat. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tapi apa yang sudah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan diam-diam berdiri. Dia membungkuk Keduanmu Huang dan meninggalkan Aula Utama. Dua jam kemudian, Duanmu Feiyu terhuyung-huyung keluar dari ruang penyiksaan. Dia didukung oleh dua petugas dan berjuang untuk berjalan kembali ke kediamannya. Baru saja, dia menderita 90 cambukan di ruang penyiksaan. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Ruang penyiksaan menggunakan cambuk angin, api, dan guntur, senjata sihir tingkat asal surgawi. Setiap cambukan berisi kekuatan angin dan guntur yang ganas dan dahsyat. Itu seperti pemotongan pedang, menyebabkan orang sangat kesakitan sehingga mereka berharap mati. Meskipun Duanmu Feiyu berada di tingkat asal surgawi, setelah 90 cambukan, kulit dan dagingnya terkoyak dan dia berlumuran darah. Rasa sakit yang merembes ke sum-sum tulangnya masih membuatnya bergidik saat memikirkannya. Dia terlatih-tati di sepanjang jalan batu biru. Wajahnya seputih kertas dan pikirannya sangat lemah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dalam perjalanan kembali ke kediamannya, dia mengutuk keras di dalam hatinya. Nyonya pertama, benda terkutuk itu. Dia terlalu kejam. Saya tidak berharap dia begitu kejam. Jika dia tidak memukulku saat aku jatuh, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Dan bajingan itu yang memasang pemberitahuan di seluruh kota untuk diam-diam berkomplot melawanku. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa dirimu. Jika tidak, saya akan memotong Anda menjadi delapan bagian dan membakar tulang Anda menjadi abu. Duanmu Feiyu tidak menyalahkan Duanmu Huang karena membuat keputusan seperti itu. Dia tahu bahwa ayahnya, Duanmu Huang, sudah melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Hukuman ini tidak berlebihan. Dia hanya membenci Nyonya pertama karena mengambil kesempatan untuk mempersulitnya. Dia lebih membenci orang yang berkomplot melawannya. Setelah beberapa saat, Duanmu Feiyu kembali ke kediamannya. Para pelayan telah membentangkan tempat tidur brokat di tempat tidur dan mendukungnya untuk berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Seluruh punggungnya rusak parah. Selama beberapa hari berikutnya, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri. Seorang apoteker parubaya bergegas dan buru-buru merawat lukanya. Dia menggunakan semua jenis ramuan untuk membantunya mengobati luka-lukanya. Setelah apoteker merawat lukanya, rasa sakit di punggungnya berkurang banyak. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan cepat masuk ke ruangan. Dia tiba di depan Duanmu Feiyu dan menangkupkan tangannya untuk melaporkan, melapor Ketuan Muda Kedua, bawahan ini telah menemukan beberapa petunjuk. Orang yang diam-diam berkomplot melawanmu dan memasang pemberitahuan di seluruh kota kemungkinan besar diperintahkan oleh Nona Muda dari halaman superior. Tiba-tiba mendengar berita ini, Duanmu Feiyu tertegun. 636. Apa? Dia adalah orang yang melakukannya. Duanmu Feiyu jelas tidak menyangka bahwa pelaku utama yang menyebabkan dia berada dalam keadaan seperti itu sebenarnya adalah suer. Meskipun berita ini agak mengejutkan, dia merasa itu tidak terbayangkan. Namun, pria parubaya itu adalah ajudan kepercayaannya bernama Nikuang. Dia pasti tidak akan berbohong tentang ini. Sesaat kemudian, Duanmu Feiyu kembali sadar. Alisnya menyatu saat dia bertanya dengan ekspresi muram, pelacur suer itu dipenjarakan di halaman keunggulan olehku. Bagaimana dia bisa memerintahkan orang lain untuk menyakitiku? Nikuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara muram, Tuan Muda Kedua, Komandan yang menjaga halaman keunggulan baru saja melaporkan bahwa Nona Muda Suer telah menghilang. Apa katamu? Duanmu Feiyu membuka matanya lebar-lebar lagi dan mengutuk dengan marah, apa yang dilakukan orang-orang yang tidak berguna itu. Bagaimana mereka bisa membiarkan Suer melarikan diri dari halaman keunggulan? Karena pelacur Suer telah menghilang, mengapa mereka baru melaporkannya sekarang? Nikuang menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara muram, Tuan Muda Kedua, mereka mengikuti perintahmu dan tidak berani mendekati loteng Nona Muda Suer tanpa izin. Selain itu, Anda pergi ke halaman keunggulan kemarin lusa dan tidak pergi ke sana kemarin. Para penjaga yang menjaga halaman keunggulan hanya menemukan hilangnya Nona Muda Suer hari ini. Duan Mufeyu menggertakan giginya karena marah. Matanya melonjak dengan cahaya dingin saat dia berteriak dengan marah, kelompok orang tidak berguna yang tidak berguna ini, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Dan pelacur Suer itu, jika dia benar-benar berkomplot melawanku, aku pasti akan membuatnya berharap dia mati. Ayo pergi, ikuti saya ke halaman keunggulan. Sambil mengutuk, Duan Mufeyu turun dari tempat tidur dan keluar dengan aura pembunuh. Dipenuhi amarah, dia benar-benar mengabaikan rasa sakit dari luka-lukanya dan segera bergegas ke halaman keunggulan. Nikuang buru-buru mengikuti di belakangnya dan dengan cepat berjalan keluar ruangan. Tidak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan kota Cianwood dengan burung spiritual terbang mereka. Sore harinya, Duan Mufeyu dan Nikuang tiba di Central Continent City dan kembali ke halaman keunggulan. Ketika Duan Mufeyu melewati gerbang dan memasuki halaman, para penjaga dan ahli yang menjaga halaman keunggulan semuanya dengan tergesa-gesa datang untuk menyambutnya. Melihat penjaga itu, dia langsung menjadi marah dan mengutuk, kalian sekelompok idiot, minggir. Para penjaga sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Duan Mufeyu mengabaikan mereka untuk saat ini dan membawa Nikuang ke Loteng Suer. Namun, Loteng itu sudah kosong. Duan Mufeyu mencari di lantai atas dan bawah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Suer. Kenyataan membuktikan bahwa Suer memang telah melarikan diri dari halaman superior sejak lama. Sayangnya, para penjaga tidak melihat adanya kelainan dan susunan pertahanan halaman superior juga utuh. Duan Mufeyu kembali ke halaman dan menatap para penjaga dengan mata sedingin es, mengandung niat membunuh yang dingin menggigit. Kamu sampah? Apa gunanya tuan muda ini membesarkanmu? Jika bukan karena kebodohanmu, apakah aku akan dirugikan seperti ini? Duan Mufeyu mengutuk beberapa kali dengan nada berbisa, lalu memerintahkan Nikuang di belakangnya, tuan muda ini tidak ingin melihat sampah terkutuk ini lagi. Bunuh mereka. Mengikuti kata-katanya, seluruh tubuh Nikuang meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan dia tanpa ekspresi menerkam para penjaga. Para penjaga itu langsung ketakutan setengah mati. Beberapa menangis dengan sedihnya dan memohon belas kasihan, beberapa melarikan diri dengan ngeri, dan beberapa melawan dengan putus asa. Namun, para penjaga ini hanya berada di tahap inti asal. Bagaimana mereka bisa memblokir Nikuang, yang berada di tingkat keempat dari Sky Origin Stage. Mengikuti serangkaian ledakan dan jeritan teredam, beberapa mayat segera muncul di halaman. Beberapa genangan darah dan anggota badan yang terputus berserakan di tanah, dan udara dipenuhi bau darah yang kental. Penjaga yang tersisa yang melarikan diri dengan panik tidak berhasil melarikan diri dari halaman superior. Bagaimanapun, seluruh halaman diselimuti oleh formasi besar Sky Origin. Mereka tidak bisa melarikan diri. Keributan dan akibat dari pertempuran di halaman juga tidak akan menyebar. Tidak lama kemudian, Nikuang membunuh semua penjaga dan kembali ke sisi Duan Mufei Yu, tubuhnya berlumuran darah. Tuan muda kedua, semuanya telah diurus. Nikuang menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan melaporkan dengan suara rendah dan dingin. Duan Mufei Yu tidak memperhatikannya. Matanya suram saat dia melihat keluar gerbang, dan sudut mulutnya terhubung menjadi senyuman dingin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, suer, jalang itu, jadi bagaimana jika dia melarikan diri dari halaman superior? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri dari telapak tangan Tuan Muda ini? Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menggunakan teknik rahasia untuk merasakan aura dan lokasi gelang ajaib bulan emas. Setelah sekitar setengah jam, Duan Mufei Yu menemukan hasil penyelidikannya, dan segera mengungkapkan jejak niat membunuh. Huh, Anda benar-benar melarikan diri dari Kontinen Center City. Karena Anda telah memilih tempat untuk mengubur tulang Anda, Tuan Muda ini akan mengirim Anda ke kematian Anda. Setelah dia selesai berbicara, Duan Mufei Yu meninggalkan halaman utama bersama Nikuang, dan bergegas secepat kilat ke gerbang kota selatan. Setelah satu jam, keduanya melewati gerbang kota dan meninggalkan Kontinen Center City, terus terbang menuju pegunungan di selatan. Duan Mufei Yu baru saja menemukan bahwa aura gelang ajaib bulan emas berada di pegunungan di pinggiran selatan Kontinen Center City. Keduanya terbang sejauh lima puluh li di pegunungan, dan tiba di puncak gunung setinggi seribu sang. Duan Mufei Yu berdiri di langit, melihat kebawah ke Gunung Agung di bawah, dan dengan dingin berteriak, ada di sini. Dia mendarat di puncak gunung bersama Nikuang, dan sekali lagi menggunakan teknik rahasia untuk mencari jejak gelang ajaib bulan emas. Setelah seratus napas waktu, Duan Mufei Yu merasakan lokasi yang tepat dari gelang ajaib bulan emas. Itu sekitar dua li di depannya. Dia buru-buru bergegas dengan Nikuang. Suara mendesing, suara mendesing. Keduanya melewati hutan secepat kilat, dan setelah terbang selama dua li, mereka tiba di tebing puncak gunung. Begitu Duan Mufei Yu terbang keluar dari hutan lebat, dia melihat padang rumput luas di depannya, dan di ujung padang rumput ada tebing. Di tepi tebing, di mana awan dan kabut bergulung, berdiri seorang pemuda tinggi dan lurus, diam-diam menatap lautan awan. Duan Mufei Yu langsung terpana. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke belakang pemuda itu, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Dia dengan jelas merasakan bahwa aura gelang ajaib bulan emas berasal dari pemuda berjubah putih itu. Namun, dia tidak mengenali pemuda berjubah putih itu, dan dia juga tidak mengerti mengapa gelang ajaib bulan emas tidak bersama Su'er. Pada saat ini, pemuda berjubah putih itu berbalik, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan. Dia berkata dengan nada mengejek, Duan Mufei Yu, aku sudah lama menunggumu. Mendengar ini, ekspresi Duan Mufei Yu segera berubah, dan matanya berkilat dengan kewaspadaan dan kewaspadaan yang intens. Siapa kamu? Mengapa Anda menunggu tuan muda ini? Senyum dingin di wajah pemuda berjubah putih itu menjadi semakin lucu. Cahaya keemasan melintas di telapak tangannya, dan gelang emas gelap muncul. Itu tidak lain adalah gelang ajaib bulan emas. Karena kamu masih belum bisa menebak siapa aku, maka aku akan memberitahumu. Aku Ji Tian Xing. Ekspresi Duan Mufei Yu berubah lagi, dan niat membunuh yang kental muncul di matanya. Kamu Ji Tian Xing, gelang ajaib bulan emas sebenarnya ada di tanganmu. Apakah kamu yang menyelamatkan wanita jalang itu Su, Er? 637. Duan Mufei Yu bukan idiot. Ketika dia mendengar kata-kata, Ji Tian Xing, dan melihat gelang ajaib bulan emas di tangan Ji Tian Xing, dia mengerti segalanya. Sebelumnya, dia masih sangat ragu. Dengan kekuatan Su, Er, mustahil baginya untuk melarikan diri dari halaman superior. Dia juga tidak punya nyali untuk berkomplot melawannya. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Ji Tian Xing adalah penyebab utamanya. Ji Tian Xing mengakuinya dengan sangat lugas. Dia mencibir dan berkata, He he, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Duan Mufei Yu mengerutkan kening saat dia menatapnya. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang padat. Huh, kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kamu benar-benar menggunakan pelacur Su, Er untuk merencanakan melawanku. Ji Tian Xing tidak marah sama sekali. Dia berkata dengan cibiran mengejek, Apa trik kecil untuk menghadapi bajingan sepertimu yang tidak segan-segan melakukan kejahatan. Selain itu, membunuh bajingan sepertimu juga membantu orang-orang dan membantu Tian Xing menyingkirkan momok. Duan Mufei Yu segera menyeringai dan mencibir dengan jijik. He he he, Ji Tian Xing, kamu ingin membunuhku. Kau benar-benar seekor katak yang menguap. Apa kata-kata besar? Saya baru saja akan mengirim orang untuk berurusan dengan Anda dan membalaskan dendam kakak saya. Saya tidak berharap Anda menyerahkan diri kepada saya. Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Jika saya tidak mencabik-cabik Anda hari ini, bagaimana saya bisa memenuhi kesombongan Anda? Mendengar perkataan Duan Mufei Yu, Ji Tian Xing tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata dengan jijik, Duan Mufei Yu, yang sombong dan bodoh adalah kamu. Bahkan kakakmu Duan Mu Yulong mati di bawah pedangku. Dengan kekuatanmu, kamu berani mengatakan bahwa kamu ingin mengambil nyawaku. Apakah Anda layak? Saat dia berbicara, tubuh Ji Tian Xing memancarkan rasa percaya diri yang kuat dan aura yang mendominasi. Wajah Duan Mufei Yu langsung menegang dan jantungnya berdebar kencang. Jika dia berada di Klan Duan Mu atau di Kota Benua Tengah, dia bisa memobilisasi puluhan pembudidaya tahap asal langit dengan satu kata dan dengan mudah membunuh Ji Tian Xing. Namun, dia tidak berada di sentral kontinen City sekarang. Hanya ada lapisan keempat tahap asal langit, Ni Kuang di sisinya. Jika mereka benar-benar bertarung, situasinya tidak akan baik. Memikirkan hal ini, ekspresi Duan Mufei Yu menjadi serius dan sedikit penyesalan muncul di hatinya. Berengsek. Saya sangat marah dengan pelacur Su'er sehingga saya kehilangan akal dan benar-benar keluar dari kota dengan sembrono. Ji Tian Xing, bajingan kecil itu, tidak hanya tidak bersembunyi setelah membunuh kakak laki-lakiku, dia bahkan berani mengambil inisiatif untuk merencanakan melawanku. Dia ingin membunuhku. Apa yang harus kulakukan? Duan Mufei Yu sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi dia tidak terlihat takut. Dia berteriak dengan tatapan membunuh, Ji Tian Xing, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya berada di tingkat ketiga dari Sky Origin Stage. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan kami berdua? Berhenti bermimpi, bersiap untuk mati. Sambil berteriak dengan marah, Duan Mufei Yu mengeluarkan pedang berharga cian gelap. Dia melepaskan semua kekuatannya dan menebas Ji Tian Xing. Gelombang menyapu langit. Saber berharga hijau tua Sky Origin Stage memancarkan cahaya biru yang menyelaukan. Itu diringkas menjadi empat lampu pedang besar yang panjangnya 30 meter dan menebas kepala Ji Tian Xing. Dalam sekejap, rerumputan dalam jarak 100 meter tertutup oleh cahaya biru. Udara dipenuhi dengan rasa dingin yang menusup tulang. Saat Duan Mufei Yu menyerang, Ni Kuang telah memegang dua kapak pembelah gunung. Dia meraum dengan aura pembunuh dan menggunakan jurus pembunuhan pamungkasnya. Dia menggunakan semua kekuatannya. Tubuhnya membesar menjadi dua kali ukuran aslinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kejam. Terbasan penghancur bulan. Ni Kuang melambaikan kapak pemisah gunung hitamnya dan dengan keras menebas enam bayangan kapak emas yang ganas. Tiba-tiba, sosok Ji Tian Xing ditutupi oleh lampu pedang dan bayangan kapak. Dia seperti perahu kecil di tengah gelombang besar yang bisa terbalik kapan saja. Meskipun Ni Kuang dan Duan Mufei Yu tidak sekuat pangeran kediaman kekaisaran, mereka masih memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan sungai. Mereka tidak bisa diremehkan. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing diselimuti oleh lampu pedang dan bayangan kapak. Tapi dia tidak panik. Dia memadatkan perisai True Aether untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia menggunakan skill ultimatenya. Tebasan emas. Cahaya pedang emas besar yang panjangnya 80 meter muncul. Itu membawa kekuatan mengerikan yang bisa membelah langit dan bumi. Itu menebas lampu pedang dan bayangan kapak di langit. Bang! 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 Cahaya pedang dan bayangan kapak bertabrakan. Ada suara memekakan telinga yang bergema di langit dan menyebar hingga puluhan mil. Tiba-tiba, lampu pedang dan bayangan kapak meledak dan berubah menjadi ribuan keping yang tersebar ke segala arah. Gelombang kejut emas dan biru beriak keluar, menelan seluruh puncak gunung. Dalam sekejap mata, hutan lebat di puncak gunung hancur menjadi bubuk oleh gelombang kejut. Kawah besar dengan radius 100 meter muncul di tanah. Cahaya pedang emas besar masih utuh. Itu membawa kekuatan yang sangat keras dan menebas Nikuang. Bang! Nikuang dikirim terbang oleh cahaya pedang. Sumbu pemisah gunung di tangannya juga terbang keluar. Dia masih jatuh di udara ketika dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah dan menjerit kesakitan. Perisai tru aeternya hancur oleh cahaya pedang. Luka besar panjang dan sempit muncul di dadanya, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Darah merah gelap menyembur keluar seperti air pasang dan memercik turun dari langit. Duan Mufei Yu sudah lama berharap bahwa dia dan Nikuang bukan tandingan Jitian Sing. Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Karena itu, ketika dia dikirim terbang dan melihat Nikuang terluka parah, dia berbalik dan lari tanpa ragu. Jitian Sing, kamu bajingan, tunggu saja. Selama aku melarikan diri kembali ke Central State City, aku akan memobilisasi semua ahli Heaven Origin Stage untuk membunuhmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan merobek tendonmu. Duan Mufei Yu mengutup dengan getir. Dia mengepakkan sayap tru aeternya dengan sekuat tenaga dan terbang melintasi langit seperti aliran cahaya, melarikan diri menuju Central State City. Di puncak gunung yang hancur, Jitian Sing masih bertarung dengan Nikuang. Setelah Nikuang jatuh ke tanah dengan luka berat, dia baru saja memanjat dari reruntuhan ketika dia melihat Jitian Sing menggunakan skill pamungkas lainnya, melepaskan api yang menutupi langit dan bumi. Api matahari terik. Mengikuti raungan marah Jitian Sing, api merah yang menutupi langit tiba-tiba memadat menjadi bola api seukuran istana. Bola api itu mengembun dan melayang tinggi di langit, memancarkan panas yang sangat menakutkan. Itu benar-benar seperti matahari yang terik. Us! Bola api raksasa jatuh dari langit, membawa serta kekuatan penghancur dunia saat menabrak Nikuang. Pada saat itu, mata Nikuang membelalak kaget dan ketakutan, hatinya dipenuhi keputus asaan. Bola api raksasa telah mengunci auranya. Kemanapun dia lari, itu pasti akan mengejarnya. Selain itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau menghindar. Di saat hidup dan mati ini, Nikuang meletus dengan keinginan kuat untuk hidup dan dengan putus asa mendesak aether sejatinya untuk membentuk perisai. Bang! Pada saat berikutnya, bola api besar yang sepanas matahari jatuh dan menabraknya, menghancurkannya menjadi reruntuhan. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar sejauh puluhan mil, bergema keras melalui pegunungan. Seluruh puncak gunung setinggi 10 ribu kaki hancur berantakan, runtuh dengan ledakan keras dan mengirimkan debu ke udara. 638 Nikuang hanyalah penjaga terpercaya Duan Mufei Yu, seorang kultifator biasa dari tingkat keempat tahap asal langit. Bahkan Duan Mu Yulong tidak bisa memblokir serangan Jitian Sing. Bagaimana dia bisa bertahan? Ketika, Blazing Sun Flame menghancurkan seluruh gunung, Nikuang juga hancur berkeping-keping dan terbakar menjadi abu. Dia hanya berhasil menahan dua gerakan dari Jitian Sing sebelum dia benar-benar terbunuh. Ledakan keras itu masih bergema. Debu masih berterbangan di udara. Api yang berkobar menutupi area seluas 10 mil dan mewarnai separuh langit menjadi merah. Saat ini, Jitian Sing telah meninggalkan api dan reruntuhan. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang melintasi langit seperti bintang jatuh, mengejar Duan Mufei Yu. Duan Mufei Yu baru saja terbang 10 mil jauhnya dan merasa beruntung. Untungnya, saya sudah siap. Saya mundur tepat waktu. Kalau tidak, saya akan dibunuh oleh Jitian Sing. Nikuang terbunuh bukanlah apa-apa. Saya hanya berharap dia dapat menghentikan Jitian Sing untuk sementara waktu dan mengulur waktu untuk saya. Saat pikiran ini melintas di benaknya, cahaya keemasan yang menyelaukan tiba-tiba terbang di atas kepalanya. Us! Cahaya keemasan itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya lebih dari seribu meter darinya dan berhenti di langit. Sosok tinggi dan lurus dalam jubah putih muncul. Wajah Duan Mufei Yu membeku dan hatinya tenggelam ke dasar. Jitian Sing, bajingan kecil itu. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Di mana sampah Nikuang itu? Apakah dia dibunuh oleh Jitian Sing? Duan Mufei Yu ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan menatap Jitian Sing dengan wajah jelek. Jitian Sing berdiri di langit 200 meter darinya. Dia mencibir dan berkata, Duan Mufei Yu, karena aku telah memancingmu keluar, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Jangan bermimpi untuk kembali ke kota untuk mendapatkan bala bantuan. Terima saja kematianmu dengan patuh. Alis Duan Mufei Yu terjalin erat. Ada rasa takut di hatinya saat dia berteriak, Jitian Sing. Meskipun Anda membunuh kakak laki-laki saya, saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa kamu ingin membunuhku? Jitian Sing melengkungkan bibirnya dan berkata dengan senyum dingin, tidak ada permusuhan di antara kita. Saya sudah memiliki perseteruan darah dengan kelanduanmu Anda, jadi kelanduanmu Anda tidak mungkin melepaskan saya apapun yang terjadi. Apakah Anda berani menyangkal bahwa ayah Anda tidak berencana untuk membunuh saya? Lagi pula, meski tidak ada permusuhan di antara kita, sebagai hukuman atas kejahatan, dan atas nama Tiansing. Duanmu Feiyu langsung dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah, Jitian Sing, tempat ini hanya berjarak 30 li dari Central State City. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan membuat khawatir banyak ahli di kota. Saat itu, ketika ahli dari kelanduanmu saya tiba, Anda pasti sudah mati. Jitian Sing mencibir dengan dingin, heh, heh, karena kamu masih ingin beruntung dan menunggu ahli dari kelanduanmu datang dan menyelamatkanmu, mengapa kita tidak mencobanya? Saya akan memberitahu Anda bahwa bahkan jika para ahli dari kelanduanmu Anda datang untuk menyelamatkan Anda, itu tidak akan berguna. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Niat pedang melonjak ke langit saat dia akan melancarkan serangan. Duanmu Feiyu benar-benar tidak berdaya. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tahu dengan jelas bahwa bahkan jika pembudidaya Sky Origin Stage dari Central State City disiagakan dan datang untuk menyelamatkannya, itu masih membutuhkan waktu. Apakah dia bisa bertahan sampai para ahli dari kelanduanmu datang untuk menyelamatkannya adalah kunci kelangsungan hidupnya? Namun, jawabannya sudah jelas. Bahkan Nikuang, yang berada di tingkat keempat tahap asal langit, terbunuh dalam dua gerakan. Bagaimana dia bisa bertahan lama? Memikirkan hal ini, duanmu Feiyu dipenuhi dengan kecemasan dan kesedihan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu dan menemukan cara untuk bertahan hidup. Ji Tian Xing, jangan bunuh aku, hentikan. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berteriak agar Ji Tian Xing berhenti. Menahan penghinaan, dia menyerap pada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, aku tahu alasan mengapa kamu melakukan ini adalah karena kamu ingin berurusan dengan kelanduanmu. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Bahkan jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Selama Anda bersedia membiarkan saya hidup, saya akan mengikuti perintah Anda dan melakukan apa yang Anda katakan. Ketika Ji Tian Xing mendengar kata-kata Duan Mu Fei Yu, dia segera mengungkapkan senyum dingin dan menghina. Duan Mu Fei Yu, jangan katakan omong kosong seperti itu yang digunakan untuk membuju seorang anak berusia tiga tahun. Sungguh memalukan. Jika saya menyelamatkan hidup Anda, Anda akan segera mengumpulkan sejumlah besar ahli untuk menangani saya ketika Anda kembali ke Central State City. Bagaimana Anda akan mendengarkan perintah saya? Ekspresi Duan Mu Fei Yu berubah. Dia menelan paruh kedua kalimatnya. Ji Tian Xing benar. Itulah yang dia rencanakan untuk dilakukan. Memohon belas kasihan hanyalah tindakan sementara. Selama dia kembali ke Central State City, dia pasti akan membalas dengan gila-gilaan terhadap Ji Tian Xing. Kebohongan Duan Mu Fei Yu langsung terlihat oleh Ji Tian Xing. Dia buru-buru menjelaskan, Ji Tian Xing, aku bisa memberitahumu rahasia kelanduanmu untuk menunjukkan ketulusanku dalam memohon belas kasihan. Informasi ini adalah rahasia inti kelanduanmu kami. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing menurunkan tangannya seperti yang diharapkan. Matanya dengan acuh tak acuh menatapnya. Duan Mu Fei Yu melihat ada harapan. Ji Tian Xing memang tertarik dengan masalah ini, jadi menurutnya masih ada ruang untuk negosiasi. Karena itu, dia berkata dengan suara rendah dan serius, Ji Tian Xing, meskipun saya tidak tahu kekuatan mana yang mendukung Anda, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas. Namun, saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa kekuatan kelanduanmu jauh di luar imajinasi Anda. Pakar terkuat kelanduanmu kita bukanlah ayahku, Duan Mu Huang. Kekuatan ahli itu cukup untuk memandang rendah profound sky continent. Anda dan dukungan Anda pasti tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, biarkan aku pergi. Saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Duan Mu Fei Yu awalnya berpikir bahwa Ji Tian Xing akan dengan serius mempertimbangkan kata-katanya setelah mendengar ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ji Tian Xing akan segera berkata dengan senyum dingin, Duan Mu Fei Yu, karena semuanya telah mencapai titik ini, apakah kamu masih berpikir bahwa menggertak ada gunanya? Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Dibandingkan dengan kakakmu, Duan Mu Yu Long, kamu terlalu kurang. Setelah mengatakan ini, Ji Tian Xing tidak ragu lagi. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, meledak dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Tebasan Kaisar Logam Cahaya kemasan melonjak keluar dari telapak tangannya. Itu mengumpulkan energi logam dalam radius 10 mil, membentuk pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pancaran pedang yang sangat besar itu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, menerangi langit yang gelap. Itu memancarkan aura tajam yang bisa merobek langit dan bumi. Mati! Ji Tian Xing berteriak dengan suara rendah. Dia mengendalikan pedang emas raksasa yang bisa membelah langit dan bumi dan menebas ke arah Duan Mu Fei Yu. Duan Mu Fei Yu sudah ketakutan setengah mati. Matanya terbuka lebar, mengungkapkan rasa takut yang mendalam. Dia berbalik dan berlari untuk hidupnya. Namun, bahkan jika dia meledak dengan kecepatan tercepatnya, mustahil baginya untuk lolos dari tebasan sinar pedang. Bang! Dalam suara yang memekakan telinga, pedang raksasa yang dapat membelah langit dan bumi menebasnya, menghancurkan vital core shield dan soft armornya menjadi berkeping-keping. Duan Mu Fei Yu terbunuh di tempat. Luka besar terbelah di dadanya, dan darah merah gelap menyembur keluar. Mayatnya jatuh dari langit dan hendak mengenai tanah di bawah. Namun, Jitian Sing telah menembakkan tangan emas raksasa dan menangkap mayatnya. 639 Jitian Sing membawa mayat Duan Mu Fei Yu dan terbang melintasi langit gelap secepat kilat, meninggalkan pegunungan pinggiran selatan. Dia tidak kembali ke Central State City. Sebaliknya, dia mengendarai Kian Yue dan terbang ke Tenggara secepat sinar cahaya. Pada saat ini, beberapa ahli Sky Origin Stage di Central State City melihat keributan di pegunungan pinggiran selatan dan bergegas. Namun, ketika mereka memasuki pegunungan pinggiran selatan, mereka hanya bisa melihat gunung yang runtuh dan reruntuhan yang tertutup retakan. Mereka tidak tahu siapa yang bertarung di sini. Malam berlalu dengan cepat. Saat fajar keesokan harinya, Jitian Sing melewati hutan Manggu yang terkenal dan memasuki kota kayu hijau. Saat ini, langit masih gelap. Seluruh kota kayu hijau masih tertidur lelap dan sangat sunyi. Jitian Sing melintasi kota kayu hijau dan tiba di puncak gunung 100 mil di utara kota. Dia diam-diam tiba di puncak gunung. Rumah duanmu di puncak gunung diselimuti kabut pagi yang tebal, samar-samar terlihat. Dia tidak memasuki istana duanmu mansion. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati sebentar. Kemudian, dia melemparkan mayat duanmu feiyu ke alun-alun di depan ola utama dan diam-diam pergi. Gerakannya sangat cepat dan sembunyi-sembunyi. Dia menghindari beberapa penjaga yang berpatroli. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tidak lama setelah dia pergi, sekelompok penjaga yang berpatroli melewati alun-alun dan menemukan mayat itu. Sembilan penjaga berbaju sirah hijau langsung mengepung mayat yang berlumuran darah itu saat melihatnya. Ketika mereka mengenali mayat itu sebagai duanmu feiyu, mereka tercengang di tempat. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak berani percaya bahwa Tuan Muda Kedua Yang Mulia, yang bersemangat dua hari lalu, telah berubah menjadi mayat dingin hari ini. Setelah kapten penjaga kembali sadar, dia menyuruh para penjaga untuk menjaga jenazah dan tidak menyentuhnya. Dia buru-buru berlari ke Aula Utama untuk melaporkan berita itu. Tidak lama kemudian, kapten penjaga yang menjaga Aula Utama Greenwood terkejut. Dia buru-buru memimpin sekelompok penjaga ke alun-alun. Kemudian, berita itu menyebar ke seluruh duanmu mansion, membangunkan banyak orang. Teriakan kaget terdengar di berbagai istana, memecah kesunyian pagi. Setengah seperempat jam kemudian, komandan penjaga mengirim orang untuk membawa jenazah duanmu feiyu ke Aula Utama. Ratusan orang sudah berkumpul di alun-alun. Mereka menjulurkan leher untuk melihat ke Aula, berbisik dan berdiskusi. Di dalam Aula Utama, para pemimpin dan tetua keluarga duanmu juga telah tiba. Ketika mereka melihat mayat duanmu feiyu, wajah mereka menjadi suram seperti es. Akhirnya, kepala keluarga, duanmu huang, mendengar kabar tersebut dan bergegas ke Aula Utama. Mendengar kabar buruk di pagi hari, suasana hatinya tentu saja mudah tersinggung. Alisnya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Ketika dia melihat tubuh duanmu feiyu dengan matanya sendiri, wajahnya langsung menjadi gelap dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang menakutkan dan niat membunuh. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Bukankah feiyu merenungkan kesalahannya di pegunungan belakang? Mengapa dia dibunuh? Di mana mayatnya ditemukan? Suara duanmu huang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraum marah. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang bisa melihat niat membunuh di matanya. Komandan penjaga buru-buru mengambil dua langkah ke depan, menggenggam tangannya dan melaporkan, Tuan, 15 menit yang lalu, sekelompok penjaga sedang berpatroli di alun-alun. Mereka menemukan Tuan Muda Kedua. Setelah dia selesai, wajah duanmu huang menjadi lebih gelap. Rasa dingin dari seluruh tubuhnya menjadi lebih intens. Beberapa sesepuh dan pemimpin juga mulai saling berbisik saat mereka berdiskusi. Tuan Muda Kedua masih di rumah kemarin pagi. Bagaimana dia bisa dibunuh hari ini? Tuan Muda Kedua dari tahap asal langit. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Aku ingin tahu di mana Feiyu dibunuh. Apakah itu di dalam rumah? Kota Kayu Hijau? Atau di tempat lain? Siapa orang yang melakukan ini? Bagaimana mereka bisa membunuh Feiyu pada saat kritis ini? Saya khawatir nyonya kedua akan membuat keributan. Duanmu huang berpikir sejenak dengan wajah muram. Kemudian dia memerintahkan dengan suara yang dalam, Teman-teman, pergilah ke rumah Tuan Muda Kedua. Cari tahu apakah Tuan Muda Kedua ada di rumah tadi malam. Kemana dia pergi? Kirim orang untuk menemukan Nikuang. Aku ingin melihatnya jika dia masih hidup. Saya ingin melihat tubuhnya jika dia sudah mati. Juga, jaga rahasia ini untuk saat ini. Jangan biarkan menyebar. Kami tidak bisa memberitahu nyonya kedua. Meskipun putranya terbunuh, Duanmu huang sangat marah hingga hampir mematahkan giginya. Namun, dia masih bisa tetap tenang. Segera, dia menemukan kunci untuk masalah ini. Dia mengatur anak buahnya secara metodis dan mengirim mereka untuk menyelidiki. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh menerobos masuk ke Aola. Itu adalah seorang wanita dengan gaun sutra panjang. Dia tampak anggun dan cantik. Dia bahkan lebih muda dan lebih cantik dari nyonya pertama. Dia adalah ibu Duanmu Feiyu, nyonya kedua dari keluarga Duanmu huang. Saat ini, nyonya kedua baru saja mendengar kabar buruk kematian Duanmu Feiyu. Wajahnya seputih kertas, dan dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia tersandung ke Aola, mengabaikan kehadiran Duanmu huang dan para tetua lainnya. Dia melemparkan dirinya ke tubuh Duanmu Feiyu dan mulai menangis. Feiyu, anakku, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Bajingan mana yang benar-benar membunuhmu? Feiyu, bangun dan lihatlah ibumu. Suasana di Aola sudah dingin dan gerah. Ketika tangisan menyayat hati nyonya kedua terdengar, hati semua orang menegang dan tubuh mereka menjadi dingin. Duanmu huang melihat penampilan sedih nyonya kedua. Dia ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah hening sejenak, dia hanya bisa berkata, teman-teman, bawa nyonya kedua kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dua pelayan segera memasuki Aola dan menopang nyonya kedua di lengannya. Mereka akan membawanya keluar dari Aola. Nyonya kedua menangis dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan kedua pelayan itu. Matanya merah saat dia melihat Duanmu huang. Suaranya serak saat dia menangis, Tuhan, putra kami terbunuh. Bagaimana saya masih bisa beristirahat? Feiyu adalah hidupku. Sekarang dia sudah mati, aku tidak ingin hidup lagi. Duanmu huang dengan cepat menghiburnya, Nyonya, tenanglah. Aku mengirim orang untuk menyelidiki. Saya pasti akan sampai ke dasar ini. Tidak peduli siapa yang melakukannya, jika mereka berani membunuh putraku, Duanmu huang, aku akan memastikan mereka mati tanpa kuburan. Bu, jangan terlalu sedih. Kembali dan istirahat, saya akan menangani masalah ini. Namun, Nyonya kedua tidak mendengarkan kata-katanya yang menghibur. Dia mencibir seolah-olah dia sudah gila, sampai ke dasar ini. Apa yang ada untuk diselidiki? Siapa yang ingin membunuh Feiyu? Jangan bilang semua orang tidak tahu. Putranya terbunuh, jadi dia tidak tahan melihatku hidup dengan baik. Dia memikirkan cara untuk menghadapi Feiyu dan menyebabkan kematian putraku juga. Hati Nyonya pertama begitu ganas. Dia benar-benar tidak manusiawi. Begitu dia mengatakan itu, seluruh aolah terkejut. Ekspresi semua orang berubah. Murid Duanmu huang berkontraksi. Dia dengan cepat berteriak, diam. Jangan bicara omong kosong di sini. Nyonya kedua hanya memiliki satu putra, Duanmu Feiyu. Sekarang Duanmu Feiyu sudah mati, dia sudah berkecil hati. Dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia berteriak histeris, apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Sejak Duanmu Yulong meninggal, Nyonya pertama mengincar Feiyu. Sehari sebelum kemarin, dia bahkan mengeluarkan bukti kejahatan Feiyu dan ingin membunuhnya. Pagi ini, putraku Feiyu meninggal. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Jika bukan dia, siapa lagi? 640. Nyonya kedua yang patah hati menangis dan membuat keributan di aula utama kayu hijau. Rasa sakit kehilangan putranya telah menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya dan menjadi tidak masuk akal dan gila. Awalnya, dia telah menaiki puncak kesuksesan selama periode waktu ini. Dia disukai karena status Duanmu Feiyu. Tidak lama kemudian, dia secara bertahap akan menggantikan Nyonya pertama dan menjadi Nyonya keluarga Duanmu. Namun, sebelum dia bisa bahagia selama beberapa hari, Duanmu Feiyu telah terbunuh. Meskipun dia tidak tahu siapa pembunuhnya, dia yakin bahwa Nyonya pertama yang melakukannya. Lagi pula, Nyonya pertama adalah yang paling mencurigakan dan memiliki alasan paling banyak untuk membunuh Duanmu Feiyu. Nyonya kedua bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Para tetua dan pemimpin lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Hanya saja semua orang bergumam dan ragu di dalam hati mereka, dan mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang seperti Nyonya kedua. Duanmu huang pusing, tapi dia tidak bisa menghukum Nyonya kedua. Dia hanya bisa dengan sabar menghiburnya. Sebagai kepala keluarga, dia harus menangani berbagai hal dengan adil. Dia tidak bisa memihak salah satu dari yang lain. Namun, Nyonya kedua benar-benar menjungkir balikkan dunia. Duanmu huang hanya bisa menggunakan beberapa metode dan menggunakan kekuatan Divine Sense untuk membuatnya tertidur sementara. Duanmu huang menyuruh dua pelayan membawa pergi Nyonya kedua untuk beristirahat. Baru saat itulah Aula Utama menjadi tenang. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini hanyalah tindakan sementara. Karena Nyonya kedua telah menyebabkan keributan seperti itu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan bertarung sampai mati dengan Nyonya pertama. Tidak lama kemudian, komandan penjaga dengan cepat kembali ke Aula Utama dan dengan hormat melaporkan, melapor ke kepala keluarga, bawahan ini telah pergi ke kediaman Tuan Muda Kedua dan menginterogasi para penjaga dan pelayan. Kemarin, Tuan Muda Kedua tidak ada di kediaman. Dia membawa Nikuang keluar untuk menangani beberapa hal. Sepertinya dia pergi ke Central State City. Duanmu huang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, putra yang tidak berbakti ini. Dewa ini menyuruhnya pergi ke tebing refleksi dan merenungkan kesalahannya. Dia benar-benar berani pergi ke Central State City. Mungkinkah Feiyu terbunuh di Central State City? Mengapa mayatnya muncul di alun-alun? Bahkan dengan kebijaksanaan Duanmu huang, dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Setelah merenung sejenak, Duanmu huang memerintahkan dengan suara yang dalam, kirim perintah ke Central Continent City. Suruh Sol Herding Hall segera menyelidikinya. Kita harus menemukan Nikuang. Komandan penjaga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia berbalik dan meninggalkan Aula untuk melaksanakan perintahnya. Duanmu huang terus memberi perintah, Penatua kedua, Penatua ketiga, laksanakan rencanamu secepat mungkin. Kamu harus membunuh bajingan Jitiansing itu secepat mungkin dan membalaskan dendam Yulong. Dalam kurun waktu tiga bulan yang singkat, dua putra saya terbunuh. Ini adalah penghinaan besar bagi klan Duanmu kita. Jika kita tidak menyingkirkan musuh kita secepat mungkin, keluarga bangsawan lainnya pasti akan bersuka cita atas kemalangan kita. Wajah Penatua kedua dan Penatua ketiga juga dipenuhi dengan kemarahan. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dan memberi hormat, menandakan bahwa mereka pasti akan menyelesaikan tugas. Setelah Jitiansing meninggalkan Greenwood City, dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat dan melintasi hutan manggu. Sepanjang jalan, dia melihat ke bawah ke hutan luas dari ketinggian di langit. Dia melihat banyak gunung berbahaya dan sungai berliku. Hutan yang diselimuti awan dan kabut dipenuhi dengan segala jenis bunga dan buah-buahan aneh, serta ramuan obat yang tak ada habisnya. Kebun herbal alami dengan radius 100 ribu mil ini adalah alasan terbesar mengapa kelanduanmu makmur selama ribuan tahun. Dia tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri, jika ada cara untuk menghancurkan hutan manggu ini dan memotong sumber tanaman obat kelanduanmu, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi kelanduanmu. Baru-baru ini, dia fokus berurusan dengan kelanduanmu. Pikirannya terus memikirkan bagaimana cara melemahkan kekuatan kelanduanmu. Tanpa sadar, enam jam telah berlalu dan hari sudah siang. Jitiansing terbang di atas lautan awan yang luas, melintasi bentangan pegunungan yang megah. Awalnya, matahari bersinar terang di langit, mewarnai lautan putih awan dengan lapisan cahaya kemasan. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa ada awan hitam besar yang tinggi di langit, menghalangi sinar matahari. Area dalam radius puluhan mil menjadi gelap. Angin kencang bertiup di langit, meniup lautan awan yang luas dan menyebabkannya bergolak dengan keras. Jitiansing samar-samar bisa merasakan bahwa udara sepertinya mengandung jejak aura pembunuh yang dingin dan berdarah. Dia segera mengerutkan kening dan pandangan kecurigaan dan kewaspadaan melintas di matanya. Sejak dia datang ke Central State, dia tidak pernah berinteraksi dengan siapapun dari klan iblis. Namun, berdasarkan pengalaman yang dia kumpulkan di wilayah Tianchen, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa ada pusat kekuatan klan iblis di sekelilingnya. Bahkan awan hitam besar di langit pun pasti tidak terbentuk secara alami. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu. Seperti yang diharapkan, saat dia memperlambat kecepatan terbangnya dan melihat sekeliling, awan hitam di langit tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata, kabut iblis yang melonjak memadat menjadi wajah iblis yang besar. Wajah iblis memiliki sepasang mata merah besar. Itu menatap Jitian Sing dari atas, mengungkapkan senyum dingin yang ganas dan haus darah. Kekeke, Jitian Sing, akhirnya aku menemukanmu. Mulut besar The Demon Face membuka dan menutup, mengeluarkan suara berat yang bergema di langit seperti guntur yang menggelegar. Jitian Sing segera berhenti terbang. Dia berdiri di langit dan menatap wajah iblis. Cahaya dingin melintas di matanya. Memang ada pembangkit tenaga listrik klan iblis yang menyerang. Ketika dia tiba-tiba melihat wajah iblis di langit, dia secara naluriah berpikir bahwa itu adalah kaisar iblis. Namun, setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa aura dari wajah iblis yang besar itu tidak sehebat kaisar iblis kuno. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan wajah iblis, dia yakin itu bukan kaisar iblis tetapi pembangkit tenaga listrik raja iblis. Jitian Sing menatap wajah iblis di langit dengan tenang tanpa khawatir atau takut. Dia berkata dengan suara rendah dan dingin, sisa-sisa klan iblis sangat biadab sehingga kamu berani datang ke Central State. Wajah iblis membuka mulutnya yang besar dan mencibir dengan suara yang dalam. Huff. Di zaman kuno, klan saya adalah penguasa benua Tian Suan. Kami menguasai dunia dan menguasai lebih dari ratusan ras. Central State awalnya adalah wilayah klan saya. Hanya saja itu diserang oleh kalian manusia. Mengapa saya berani datang ke Central State? Aku akan membunuh cacing rendahan sepertimu hari ini. Jitian Sing telah mendengar beberapa legenda dari zaman kuno dan tahu bahwa wajah iblis mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia tidak tertarik dengan pertanyaan ini. Dia mencibir dengan ekspresi dingin, hentikan omong kosong. Apakah kamu membalas dendam raja iblis darah atau bekerja untuk kaisar iblis kuno? Beritahu saya nama Anda, pedangku tidak membunuh tikus tanpa nama. Wajah iblis membuka mulutnya dan mencibir. Hahaha, raja iblis darah pikir dia siapa? Aku adalah raja dari suku angin sengit. Saya hanya mengikuti perintah yang mulia kaisar iblis. Jitian Sing, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah. Jangan menunggu saya untuk menyerang. Jika tidak, Anda akan menderita. Nada Demon King of Viersuin penuh percaya diri dan arogan. Seolah-olah kemenangan ada di tangannya dan dia sudah memiliki nyawa Jitian Sing di tangannya. Saat suaranya jatuh, awan iblis yang menutupi langit menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu mencakup radius 10 mil. Awan iblis memadat menjadi dinding cahaya hitam tebal, membentuk bola cahaya hitam besar yang menutup langit dalam radius 10 mil. selamat menikmati.